Nah, di sini saya jelaskan mengenai dana haji. Kadron-kadron semua yang heran, selalu mengangkat isu-isu baru untuk mengalihkan perhatian publik. Agar pemeriksaan cekias tidak dilanjutkan. Seperti itu bukan? Nah, begini drone ya. Kalian harus pahami mengenai dana-dana haji. Dana haji itu di era SBY hilang sampai 35,2 triliun rupiah. Begitu juga yang ada di tangan Surya Dharma Ali ketika itu sekian triliun. Ini melibatkan 180 orang panitianya. Yang dijeruji berapa orang? Sedikit. Belum yang menyangkut korlap 212-nya. Yang nyantet uang-uang dana haji ini. Percetakan-percetakan uang Al-Quran dan sebagainya. Oke ya, harus jelas. Kemana saja kalian otaknya? Saya tanya. Otak kalian, mata kalian, kuping kalian itu kemana? Nah, kok isonya-isonya ngomong 1,5 triliun hilang? Saya jelaskan sekali lagi. Jamaah era SBY dari 2010, 11, 12, 13, 14. Banyak yang terlantar, tidak berangkat, uangnya sudah tidak ada. Ditilap semua sama pelaksana-pelaksananya. Oke, jadi jamaah-jamaah era SBY itu masih menuntut ke pemerintah. Tetap ingin berangkat. Masih, mereka itu tidak keluar dari jamaah. Tetap berangkat. Ya, kecuali mereka sudah tidak ada nyawanya. Kecuali mereka yang sudah almarhum. Nah, dana-dana haji itu dari mana untuk mengkaper sekian banyak jamaahnya, bekas jamaahnya. Ya, di era Menteri Surya Dharma Ali. Yang terlantar, yang banyak, tidak bisa berangkat karena uangnya sudah tidak ada. Begitu Jokowi menjabat jadi presiden, jamaah tersebut menuntut ke pemerintah di era Jokowi. Ingat ya, jamaah-jamaah haji di era SBY banyak sekali yang tidak bisa berangkat karena uangnya sudah tidak ada ludes semuanya. Mereka tetap menjadi jamaah, tetap berangkat di 2016, 2017, 2018, ya tetap berangkat. Kadron harus paham, Jokowi mendapatkan uang itu dari mana? Apa tidak keliengan Bapak Jokowi mikirin jamaah haji, ya bekas pemerintahannya SBY dulu, yang tidak bisa berangkat duitnya ludes, itu diganti semua sama Bapak Jokowi. Emang Bapak Jokowi keluar-keluar ngomong? Atau Menteri Agama era Jokowi ngomong? Enggak. Enggak pernah ngomong Bapak Jokowi ya, dan jangan salah pula kalian kalau saya ini dibayar ya, jangan salah saya enggak ada sepeserpun dibayar ya sama mereka, sama pemerintah. Tapi kalian harus membuka mata, kepala kalian ya, telinga harus dibuka. Ingat kembali, jamaah SBY terlantar enggak bisa berangkat, uangnya ludes semua. Sampai 2014 itu belum berangkat. Kok kadron goreng-goreng isu baru? Masalah dana haji? Saya yang hajar yang namanya Somat, yang hajar yang namanya Alfian Tanjung, ketika mereka berkuar-kuar mengenai dana haji 2019 lalu. Asal Indonesia tahu semua ya, jamaah yang bekas-bekas SBY ini ya, tidak bisa berangkat karena uangnya ludes habis di era SBY ketika itu. Ya, apa kalian enggak dengar? Masuk ke kantong pribadi SBY aja 35,2 triliun. Ya, itu sebagai isunya. Kemudian, 2016, 2017, 2018, jamaah haji itu sudah berangkat. Apakah Bapak Jokowi mengumumkan, jamaah hajinya SBY itu sudah berangkat? Tidak kan? Ada enggak Bapak Jokowi ngomong sama kalian? Kalau jamaah haji ini yang mantan-mantan bekas-bekas SBY dulu ya, sudah berangkat, sebagian sudah banyak yang berangkat. Dari mana Bapak Jokowi mengganti uang-uang mereka? Kalian harus berpikir jernih, jungkir balik pemerintah kita, era Jokowi mengganti dana-dana haji, jamaah haji bekas SBY. Paham ya? Jangan menggoreng-goreng isu baru mengenai dana-dana haji ini. Kalian itu tidak bisa membodohi orang lagi. Mau kalian itu mau jadi kader kek, mau diangkat jadi pemerintah kek, bodoh amat. Ini saya harus berbicara apa adanya. Bapak Jokowi enggak pernah ngomong. Itulah Bapak Jokowi. Kalaupun saya tidak ngomong, enggak ada yang tahu. Saya harus membukakan pikiran kalian. Kalian harus berpikir playback kembali jamaah hajinya SBY yang terlantar tidak bisa berangkat. Karena uangnya ludes di era-era mereka. Jokowi semua yang berangkatkan dimulai dari 2016, 2017, 2018. Sudah sebagian berangkat. Semua di cover sama pemerintahnya. Apa kalian enggak bersyukur, enggak berterima kasih? Sampai sekarang kalian masih menggoreng-goreng isu lagi mengenai haji-haji dana haji ini kemana dan kemana. Mereka tetap akan berangkat. Tiga tahun kita ditunda bukan karena kemauan kita. Memang ada penyakit yang menular. Pihak Arab pun belum menerima yang namanya jamaah umroh, yang namanya jamaah haji. Belum dibolehkan. Janganlah kalian itu menggoreng-goreng isu-isu baru yang menyudutkan pemerintah saat ini lagi bekerja. Demi kalian mencapres. Demi kalian menjadi legislatif. Jangan berbusuk hati seperti itu. Saya bukan kader, bukan siapa-siapa saya. Tidak berpihak kepada partai mana, partai mana. Yang jelas saya masih mendukung eranya Jokowi ini meneruskan kepemimpinannya dan saya meluruskan isu-isu kalian yang selalu digoreng-goreng. Terus paham kalian. Ingat kembali. Bapak Jokowi menyambut dengan baik dan tulus jamaah haji yang terlantar ketika di era SBY. Semuanya dikaper. Apa mereka memberi tambahan lagi uangnya? Tidak. Tidak. Jamaah hajinya era SBY yang tidak berangkat dulu. Tanya. Ya boleh ditanya sama mereka. Apakah mereka menambah lagi uang? Untuk berangkat haji yang berikut. Tolong tanyakan sama mereka. Sudah dikaper Bapak Jokowi. Kloter berapa? Tahun berapa yang akan berangkat? Tetap berangkat semua. Tidak ada yang ditolak atau diundurkan. Tidak ada uang mereka itu hilang. Justru Bapak Presiden kitalah. Untang panting. Uang sekian. Banyak jamaah haji itu Bapak Jokowi lah yang menggantinya. Mencari penggantinya agar mereka bisa berangkat kembali. Tidak terputus. Bapak Jokowi lah yang melindungi mereka. Menyelamatkan mereka. Janganlah kalian menggoreng isu-isu baru. Yang tidak pernah masuk akal di pikiran orang sehat. Monggo ya. Harus disimak sama kalian. Saya kasih tahu ini. Kalau saya tidak bercuap-cuap. Ya. Di media sosial baik di TikTok. Kalian menggoreng-goreng isu. Mengedit-edit. Tentang hal ini. Tapi kalian tidak tahu mulanya itu dari mana. Bapak Jokowi bisa memberangkatkan jamaah. Yang terlantar ketika era SBY. Semuanya dikaper. Semuanya disambut baik. Ya. Tidak ada duit spesial pun. Uang mereka itu hilang. Mereka tetap menjadi jamaahnya. Tetap berangkat. Akan tetapi bertahap tidak bisa serentak. Pasti ada jadwalnya. Toh kalau kalian nuntut-nuntut sekarang. Pembukaan pemberangkatan haji. Belum ada yang diterima oleh pihak Arab Saudi. Karena yang berhak menentukan itu adalah negara Arab. Bukan Indonesia. Atau Malaysia. Pahami itu. Kalian jangan dibodoh-bodohi dengan isu-isu hoax. Dari kadron yang mengedit-edit di TikTok. Selama ini saya diam saja. Belum tuntas. Karena saya masih banyak pekerjaan. Di samping saya bermain. Saya tidak full saya bermain ya. Setiap waktu bermain TikTok. Bermain Youtube. Tidak full. Saya itu bekerja. Bukan pula saya ini bekerja untuk pemerintah. Bukan. Jangan salah kalian ya. Suka menuduh-nuduh orang. Mempitnah-pitnah orang. Kebiasaan. Kembalilah ke jalan yang benar ya. Kalian. Allah itu tidak tidur. Suatu saat akan kena imbasnya kepada keluarga-keluarga kalian. Tanpa kalian sadari. Pemimpin-pemimpin daerah, wali-wali kota yang selama ini mendukung-dukung demo. Menyudutkan Jokowi. Ingin mencari celah kesalahan Jokowi. Tanpa sadar mereka sudah dikarmah sama Allah. Jeritan Bapak Jokowi tidak diperlihatkan pada kalian. Tapi tangannya mengangkat kepada Allah situ. Secara pribadinya. Ingat itu ya. Allah itu tidak tidur. Selalu waspada. Pahami mengenai-mengenai haji. Tanpa kalian sadari. Suatu saat yang menzolimi pemerintah kemarin. Mengatas namakan nabi. Mengatas ini. Akan dapat giliran semua. Tidak akan mungkin tidak. Karena Allah itu pemilik hari pembalasan. Suatu saat kalian. Walaupun tidak dibalaskan dengan diri kalian. Anak kalian. Bisa jadi korban. Ya. Itulah kezoliman kalian yang dilakukan kepada pemerintah sebelumnya. Mengkeruhkan mahasiswa demo. Di saat COVID-19. Paham? Sudah paham ya? Ingat itu ya. Orang-orang. Pemimpin-pemimpin daerah. Yang selama ini menzolimi Bapak Jokowi. Mengkeruhkan. Mendukung mahasiswa yang tidak jelas. Dengan itu ini alasannya. Bebas berpendapat di masa-masa COVID-19. Mengakibatkan penularan lebih banyak lagi. Ya. Itu. Diusung oleh pemerintah-pemerintah daerah. Wakil-wakil daerah. Saya tidak perlu. Ya. Seputin satu persatu. Kalaupun itu tidak menimpa diri kalian sendiri. Bisa dibayar dengan anak kandung kalian. Saudara kalian. Bapak kalian. Orang tua kalian. Ingat nih. Ya. Saya tidak pernah meleset kalau ngomong. Ya. Saya tidak sombong. Allah itu maha agung. Maha mendengar. Ya jeritan siapa yang benar. Dukungan apa. Buat hambanya. Di jalannya yang benar. Allah lah pemilik hari pembalasan. Suatu saat kalian akan dibalas. Tanpa kalian sadari. Ya. Ingat. Wakil-wakil daerah yang selama-selama ini. Mendukung-dukung demo yang tidak jelas. Tanpa kalian sadar. Allah sudah membayar itu. Ya. Walaupun tidak mengenai diri kalian. Istri kalian. Anak kandung kalian juga bisa. Paham ya. Obat itu. Saya ingatkan kembali. Dan Sima betul-betul mengenai dana haji. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon di Sima. Jangan selalu tiarap otaknya. Di negara ini dicuci otak sama orang-orang yang menyesatkan di negara ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!